Badai, awan, angin jilid 13. Bab 36. Kedua muda-mudi itu sangat girang karena mampu melewati saat-saat kritis. Sesudah saling tersenyum Han Pui Eeng berkata pada Kok Siau Hang dengan suara perlahan. Sayang si Rase Liar sudah kabur. Kalau begitu mari kita keluar untuk membantu Beng Teng kata Han Pui Eeng. Benar. Kita pun harus berterima kasih pada pemilik gubuk ini, kata Kok Siau Hang. Saat kedua muda-mudi itu keluar, Beng Teng masih bertarung melawan Ciu Tai Peng. Sedangkan Kiao Song Giam, orang tua yang dikira Bisu dan Tui itu pun sedang bertarung melawan Lo Jin Chun dan Kim Hoat. Tetapi saat itu Kiao Song Giam sudah berada di atas angin. Tidak lama lagi orang tua ini pasti bisa mengalahkan kedua lawannya itu. Lo We Eeng Kang Kiao Song Giam memang lebih tinggi dibanding kedua lawannya. Setelah Han Tak masuk ke dalam kamar, secara tidak langsung Han Tak telah memberi kesempatan pada Kiao Song Giam untuk mengatur napasnya, hingga akhirnya dia bisa mengungguli kedua lawannya itu. Lo Jin Chun mengira dengan ilmu pedangnya dan dibantu oleh Kim Hoat, dia akan berhasil membalas dendam. Tidak disangka sekarang mereka malah terdesak oleh Kiao Song Giam. Kini kelihatan Lo Jin Chun mulai cemas. Dia berharapan tak akan keluar membantu mereka. Tapi betapa kagetnya mereka karena di dalam kamar juga terdengar suara senjata beradu. Itu tandanya Han Tak mendapat lawan yang setimpal juga. Tentu saja hal itu membuat Lo Jin Chun jadi bertambah cemas. Tak lama mereka malah mendengar jeritan kesakitan dari Han Tak yang keluar dengan wajah berlumuran darah. Melihat hal itu mereka kaget bukan kepalang. Selaka mati Han Tak buta teriak Kim Hoat. Sekalipun buta Han Tak memiliki ginkeng tinggi. Dia langsung kabur dengan mengandalkan pendengarannya. Angin kencang, cepat lari teriak Anta dari luar. Baru saja suara Anta Sirna dari dalam kamar muncul. Kok Siao Hang dan Han Pue Eng? Betapa kagetnya Lo Jin Chun dan Kim Hoat. Saat itu pun terdengar suara bentakan Kiao Song Giam. Tinggalkan senjata kalian, cepat enyah dari sini kata Kiao Song Giam. Mendadak Kiao Song Giam menggerakkan garpunya, disusul oleh dua suara benturan keras. Ternyata dia berhasil memukul senjata kedua lawannya. Saat bergerak lagi, Lo Jin Chun dan Kim Hoat sudah ada dalam jinjingannya. Saat itu Song Giam seolah sedang menjinjing dua ekor rayam saja. Kemudian kedua orang itu dilemparkan keluar pagar gubuknya. Sekalipun tubuhnya terlempar dan jatuh namun kedua orang itu tidak terluka mungkin Kiao Song Giam tidak ingin menanam permusuhan lebih dalam dengan mereka. Begitu bangun kedua orang itu langsung kabur terbirik-birit. Chutai Peng pun berniat kabur, namun dia tidak seberuntung kedua orang tadi. Saat itu Nona Hon segera membentak. Serigalat tua ini sangat menyebalkan, jangan biarkan dia lolos kata si Nona. Setelah Chutai Peng berhasil mendesak di Bengteng hingga mundur, dia segera lari ke arah pintu gubuk. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat dan menghadang di depannya. Ternyata itu bayangan Kok Siau Hang yang baru sembuh. Dengan sigap Kok Siau Hang mampu menusuk jalan darah Chutai Peng dan menendang ke dalam lagi. Tinggalkan dia dulu, kita lihat keadaan Cito Aku. Sesudah itu baru kita urus dia kata Nona Hon. Begitu melihat Hon Puek Eeng muncul tertawalah Bengteng. Nona Hon, tidak aku sangka kau ada di sini kata Bengteng. Ah, kau juga ada di sini Kok Siau Hiap. Kemudian Bengteng mengeluarkan Cigiyok Fang dari tumpukan rumput kering. Sesudah itu dia tarik tubuh Chutai Peng ketumpukan rumput kering itu. Wajah Cigiyok Fang kelihatan pucat pasi. Matanya tertutup rapat ketika dia disembunyikan di bawah tumpukan rumput kering dia jadi susah bernapas. Maka itu dia pingsan. Kiao Song dia memeriksa nadi Cigiyok Fang. Jangan cemas dia pingsan karena susah bernapas ketika disembunyikan di bawah tumpukan rumput kering. Kok Siau Hiap tolong kau lancarkan aliran darahnya kata Kiao Song Jiam. Saat itu Kok Siau Hang sedang melamun. Aku sudah bertemu dengan Giyok Fang, tapi entah di mana Giyok Hian pikir Kok Siau Hang. Benarkah dia? Kekeng Lem bersama Seng Liong Senin. Tahukah Cito Aku tentang kepergian adiknya itu? Jika dia tidak tahu, apakah aku harus memberitahunya? Mendengar permintaan Song Jiam, dia tersentak kaget. Benar aku harus segera menyadarkan Cigiyok Fang, pikir Siau Hang. Siau Hang sudah tahu tentang Cigiyok Hian, Namun karena mereka telah memadu cinta bertahun-tahun, sudah tentu dia tidak bisa melupakannya begitu saja. Segera dia gunakan Siau Yang Seng Keng untuk melancarkan jalan darah Cigiyok Fang. Tak lama Cigiyok Fang pun sadar kembali. Saat sadar dia lihat Nona Hon bersama Kok Siau Hang. Rupanya karena kaget dia tertegun dan melongo sejenak. Cikong Chu, untung ada Kok Siau Hiap dan Nona Hon menolong kita. Apakah kau bisa dengar kata-kataku kata Bengteng? Terima kasih Siau Hang, akhirnya kalian bisa bertemu juga kata Cigiyok Fang. Tapi tahukah kalian kemana perginya Giyok Hian? Suara Giyok Fang masih lemah, rupanya dia terpaksa bicara. Beristirahatlah dulu Cito Aku, kata Kok Siau Hang. Sesudah kau agak sehat baru kita bicara. Tiba-tiba Kiyo Song Jiam berkata. Sekarang giliranku kata dia. Dia pegang tangan Cigiyok Fang yang segera memejamkan matanya dan terhidur. Sung Jiam menggunakan ilmu istimewa hingga membuat Giyok Fang tidur lelap, tetapi tidak membahayakan bagi Giyok Fang. Dia angkat tubuh pemuda itu yang segera dibawa masuk ke kamar dan membaringkannya di atas tempat tidur. Dia akan tidur selama tiga jam. Kebetulan aku punya ginseng yang usianya sudah tua. Aku akan memasaknya, sesudah dia siuman akan kuberikan kepadanya, kata Song Jiam. Sesudah itu mereka meninggalkan kamar itu. Mereka berbuat begitu agar tidak mengganggu Giyok Fang yang sedang tertidur lelap. Mereka lalu berbincang-bincang di halaman depan gubuk. Beberapa hari ini aku telah merepotkan paman, kata Siow Hong. Tidak taunya paman adalah buling Ciam Pue. Paman, kau memiliki ilmu silat yang tinggi, menyambung Han Pue. Kenapa paman berpura-pura bisu dan tuli? Bahkan paman hidup menyendiri. Sambil mengelah napas Kiao Song Jiam lalu berkata, Aha, aku telah melakukan kesalahan pada salah satu anak buah seorang iblis besar. Karena sadar tidak sanggup melawan iblis besar itu, aku terpaksa berpura-pura tuli dan bisu untuk menghindarinya. Namun, karena kejadian malam tadi itu, aku tidak bisa menghindar lagi darinya, kata Kiao Song Jiam. Paman kami akan tutup mulut dalam masalah ini, tapi bolehkah kami tahu, siapa iblis besar itu, kata Kok Siow Hong. Kiao Song Jiam mengelah napas. Dia jarang muncul di Tiong Goan. Jika ku beritahu pun kalian tidak akan mengetahuinya. Sebab jika ku beritahu, juga kalian tidak akan mengenalnya, kata Kiao Song Jiam. Maka lebih baik tidak ku beritahu. Han Pue yang tersentak. Dia sudah muncul bahkan barangkali sudah ada di daerah sekitar sini, kata Nona Han. Mendengar ucapan Han Pue yang kelihatan Song Jiam sedikit kaget. Nona Han sudah tahu siapa dia, bahkan kau bilang orang itu sudah berkeliaran di sekitar tempat ini. Apa kau pernah bertemu dengannya, kata Song Jiam. Kok Siow Hong pun terkejut. Eh, Pue yang, dari mana kau tahu tentang itu? Sebenarnya siapa iblis besar itu, kata Siow Hong. Justru aku ingin memohon petunjuk dari Paman Kiao, kata Si Nona Tadi aku lihat telapak tangan Cito Ako berwarna hitam. Dia terluka oleh ilmu pukulan apa. Sekarang Kok Siow Hong sadar saat mendengar keterangan Nona Han itu. Barangkali Cito Ako terkena pukulan Citsat Chiang. Mungkin maksud Pue yang iblis besar itu Kiong Chao Bun kata Kok Siow Hong. Kok Siow Hong sadar karena dia pernah dikerjai oleh Kiong Chao Bun, hanya saja lukanya tidak separah Cigiok Fang. Karena Kiao Song Jiam mampu mengobatinya, dia yakin orang tua ini pun akan bisa mengobati Cigiok Fang. Pasti luka Cito Ako lebih parah dari lukaku, pikir Siow Hong. Pantas dia bilang sudah tidak bisa menghindari iblis besar itu? Rupanya kalian semua sudah tahu, maka tidak ada halangannya aku memberitahu kalian. Dulu aku terlalu usil mencampuri masalah orang lain. Tahun lalu di jalan Losi aku lihat ada seorang laki-laki sedang menindah seseorang. Aku turun tangan melukai orang itu. Sesudah itu aku baru tahu bahwa dia anak buah Pulau Hak Hong. Pemilik Hak Hong itu kejam, dia suka membela anak buahnya. Jika ada yang berani menyusahkan anak buahnya, maka dia akan dibunuh tanpa ampun kata Kiao Song Jiam. Paman jangan cemas, aku siap membantu Paman agar bisa terlepas dari masalah ini, kata Nona Han. Nona Han berkata begitu karena dia pikir sahabat Kiong Myun. Jika dia memohon pada Nona itu, barangkali ayahnya bisa menyelesaikan masalah itu. Chuan Beng, di mana kau bertemu dengan Cito Ako? Bagaimana kau bisa jadi pengawalnya kata Kok Siow Hong? Aku bertemu dia bersama seorang gadis di tengah perjalanan. Saat itu Chuan Chi sudah terluka, dia tidak bisa berjalan walau masih mengenaliku. Nona itu yang menyuruhku membawanya pulang ke Pek Ho Ako kata Beng Teng. Siapa nama gadis itu tanya Siow Hong? Di dalam menekok Siow Hong berpikir. Tidak mungkin dia Chi Giok Hian, kalau dia pasti Beng Teng kenal padanya pikir Siow Hong. Nona itu galak sekali, dia tidak memberi tahu namanya kata Beng Teng. Bagaimana galaknya Nona itu kata Siow Hong? Nona itu mengeluarkan serenceng mutiara. Karena aku kira dia ingin menjual mutiara itu, lalu ku katakan padanya. Saat kacau seperti ini, tidak mudah menjualnya dan mutiara itu ditaksir sekitar seribu cil emas. Tetapi saat perang seperti sekarang, mungkin sulit mencari pembelinya. Jika ada yang mau membeli pun, pasti harganya akan ditekan semurah-murahnya. Maksudku saat itu lebih baik dia tidak menjual mutiara itu. Aku katakan kepadanya, jika dia membutuhkan sedikit uang perak, aku bersedia memberinya. Aku tahu kau punya usaha ekpedisi dan banyak kenal dengan para pedagang mutiara, kata Nona itu. Orang lain tidak bisa menjual mutiara ini, tetapi kau pasti bisa. Sekalipun separuh harga tidak jadi masalah, aku bilang padanya, dia tidak benar, tapi sungguh sayang mutiara seribu cil emas harus dijual begitu murah, kataku. Setelah berhenti sejenak Beng Teng melanjutkan ceritanya mendadak Nona itu bilang, bahwa mutiara itu akan diserahkan kepadaku, kata Beng Teng. Mutiara itu kata Nona itu hanya sebagai uang muka untuk biaya aku mengantarkan Cigiok Fang sampai di rumahnya. Jika Cigiok Fang selamat, maka mutiara itu menjadi milikku, tetapi jika gagal dan di tengah jalan terjadi sesuatu atas diri Cikong Chu, Nona itu akan membunuhku. kata dia nyawaku untuk penggantinya Waci Kong Chu. Kemudian dia serahkan serenceng mutiara itu kepadaku. Dia tidak menunggu apakah aku setuju atau tidak menjalankan tugas itu. Hang Pue Eng sudah tahu berapa tinggi kepandayan Beng Teng. Kepandayan Beng Teng cukup tinggi, tetapi Nona itu begitu galak hingga berani mengancam Beng Teng, aku yakin kepandayan Nona itu tinggi pikir Nona Han. Ketika itu Hong Pue Eng menduga siapa gadis itu. Beng Teng kelihatan murung, dia menarik napas sambil melanjutkan. Aku sudah lama kenal dengan Cikong Chu, jadi sekalipun tanpa dibayar aku bersedia mengantarkan Cikong Chu. Saat aku menolak pemberiannya, Nona itu marah-marah. Kemudian melesat pergi meninggalkan aku. Aku coba mengejarnya, tapi tidak berhasil. Bahlan dari jauh terdengar suara Nona itu. Dia menggunakan ilmu Coan Im Jipek. Aku tahu kau pernah mengantar Nona Han ke Yang Cheo dan dibayar 2.000 cil emas. Jika serenceng mutiara itu sudah cukup sebagai bayaran aku senang. Tetapi jika kurang aku bersedia menambah biayanya. Tetapi jika di tengah jalan terjadi sesuatu, ingat aku tidak sebaik keluarga Han. Selain mutiara itu akan kuambil kembali, nyawamu pun akan ku cabut. Nah, coba kalian bayangkan, apa Nona itu tidak galak kata Bengteng. Mungkin Bengteng tidak kenal pada Cik Giyok Hian, namun Nona Cik tidak segalak itu pikir kok si Yau Hong. Nona itu berwajah bulat, umurnya 2 tahun lebih muda dariku, betul kan kata Han Pue Eng. Benar kata Bengteng. Ah bodoh benar aku, kenapa aku tidak menerkanya. Dia pasti Nona Kiong Mion kata kok si Yau Hong. Kok si Yau Hong salah duga, karena Kiong Mion berjalan bersama Kong San Po, lagi pula jika Cik Giyok Fang dilukai oleh ayahnya, apa mungkin Nona Kiong akan membiarkannya? Hang Pue Eng tertawa. Sifat Kiong Mion memang seperti itu. Tetapi, masalah ini malah membuat aku bingung kata Nona Han. Jangan bingung, sebentar lagi pasti kita akan mengetahuinya, kata Kok Si Yau Hong. Kau benar, sesudah Cik Toh aku sadar, kita bisa menanyakannya kata Nona Han. Saat itu Cik Giyok Fang sudah tidur selama 2 jam, sejam lagi dia akan bangun. Karena tidak ada yang akan kita kerjakan, mari kita tanya Cik Giyok Fang kata Nona Han. Kok Si Yau Hong mengangguk dia segera menyeret Cik Giyok Fang dan membebaskan totokannya. Nona Han, aku pernah baik padamu maka ampunilah jiwaku, kata Cik Giyok Fang. Pernah berbuat baik bagaimana dia padamu, Pue Eng kata Kok Si Yau Hong. Hang Pue Eng tertawa geli. Saat aku pulang dari Pek Hoa Kok dulu, aku melewati kota Ousia. Lima perkumpulan sungai Wong Hao mengira aku ini Kiong Myun, mereka berupaya mengambil perhatianku. Dia menjadi wakil mereka. Dia pernah menjamukul di rumah makan Nghih Nilau, kata Nona Han. Kok Si Yau Hong memang pernah mendengar tentang kejadian di rumah makan itu, tetapi dia tidak tahu siapa orang-orang itu. Sesudah mendengar keterangan Nona Han, Kok Si Yau Hong tertawa. Oh begitu. Dia membayarimu makan, tetapi dia minta agar jiwanya kau ampuni, itu artinya kau akan rugi sekali kata Si Yau Hong. Ciu Tai Peng kelihatan ketakutan. Aku tahu salah, tetapi, itu juga masalah di rumah makan itu, kata Ciu Tai Peng. Apa maksud ucapanmu itu, kata Nona Han. Ketika itu Pau Yang Hian menggunakan pukulan Hua Hia Tu melukai ketua Angkin. Untung Kong San Po mengobatinya. Tetapi ketua yang lain tidak ada di tempat, maka Kong San Po tidak menolongi mereka. Kami berusaha mencari Kong San Po, tapi cuma bertemu dengan Nona Kiong Myun. Ketika kami memohon padanya, dia berjanji akan mengundang Kong San Po. Tetapi kami tidak tahu apakah Nona Kiong tidak bertemu atau Kong San Po yang tidak mau mengobati ketua itu. Mereka tidak datang lagi ke Ong Siakata Ciu Tai Peng. Sesudah mengawasi Nona Han maka Ciu Tai Peng pun melanjutkan ceritanya. Racun Hua Hia Tu harus diobati sebelum lewat setahun. Selewat itu tidak bisa diobati lagi, kecuali kami menurut pada si Bun So Ya. Bulan lalu kami semakin cemas, tiba-tiba muncul ayah Kiong Myun. Dia minta agar kami mencarikan putrinya. Jika gagal maka kami akan dibunuhnya. Maka itu kami tidak punya pilihan, terpaksa kami harus. Baru sampai di sini Nona Han langsung mengerti. Kalian lalu mencari si Bun So Ya dan menjadi anak buahnya, kata Nona Han. Apa boleh buat, karena cuma dia yang bisa mengobati kami. Kami juga jadi tidak takut lagi pada Kiong Chao Bun karena si Bun So Ya akan melindungi kami, kata Ciu Tai Peng. Si Bun So Ya kaki tangan bangsa Mongol, kata Si Yau Hong. Jika kau bergabung dengannya itu berarti menjadi budak bangsa asing. Lelaki sejati boleh mati, tetapi jangan menjadi budak asing. Kau mengerti? Ya, aku mengerti kata Ciu Tai Peng. Terima kasih atas nasihatmu itu. Aku memang telah berbuat salah. Apakah ucapannya itu tulus semua tidak ada yang tahu. Melihat kematian seperti kembali ke asal, hanya dapat dilakukan orang gagah, kata Nona Han. Mana mungkin dia bisa menjadi orang baik. Untuk apa kau menasihatinya, kok to'ako? Sesudah itu Nona Han berpikir, jika kelima ketua di daerah Wang Ha'o'o bergabung dengan iblis tua, itu akan menjadi malapetaka besar. Aku harus berusaha menyelamatkan mereka pikir Nona Han. Kau tidak tega saudara-saudaramu celaka. Itu berarti kau masih berjiwa ksatria. Tetapi jalan yang kau tempuh itu salah. Karena itu kau menjadi pengkhianat. Padahal sebenarnya racun itu bisa disembuhkan tanpa bantuan si Bun Soya, kata Han Pue Eeng. Mendengar Noan Han bersikap lembut, Ciu Tai Penggirang. Tolong Nona beri petunjuk, kata Ciu Tai Penggirang. Jika saudara-saudara kami bisa diselamatkan, mana mungkin kami bersedia jadi kaki tangan pengkhianat. Sekarang masih ada waktu 2-3 bulan lagi, kan kata Nona Han. Benar, kata Ciu Tai Penggirang. Kalau begitu masih ada waktu, kata Nona Han. Lalu siapa yang bisa mengobati saudara-saudara kami itu kata Ciu Tai Penggirang. Tentu saja Kong San Po yang kalian cari itu kata Nona Han. Sekarang barangkali mereka sudah ada di Kim Ki. Leng, segera kau kesana pasti kau akan bertemu dengannya. Walau Kok Siao Hang cerdas tapi terlalu emosi hingga mencaci orang Ciu Tai Penggirang. Kami akan ke Kim Ki Leng, kau boleh ikut kami. Asalkan kalian bersedia tunduk pada bulim Beng Cu, aku yakin Kong San Po bersedia mengobati saudara-saudaramu itu kata Kok Siao Hang ikut bicara. Ciu Tai Penggirang dia mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Sebentar lagi Cito Ako akan bangun, mari kita tengok di ak kata Kok Siao Hang. Di luar gubuk hanya tinggal Ciu Tai Penggirang dan Kiao Songgiam karena Han Pue Eeng, Kok Siao Hang dan Beng Teng masuk menengoki Cigiok Fang. Saat masuk Cigiok Fang baru saja bangun dari tidurnya. Han Pue Eeng segera memberi obat ginseng. Cigiok Fang langsung meminumnya. Kelihatan dia tertegun dan sedang memikirkan sesuatu. Han Pue Eeng tidak ingin pemuda itu berduka, dia tersenyum dan berkata. Cito Ako tidak diduga, kita bisa bertemu di sini, kata Nonahan. Cito Ako siapa yang melukaimu? Lelaki tua berjubah hijau, sahut Cigiok Fang. Kiranya dia, kata Nonahan ternyata dia tidak salah. Menduga. Orang yang melukai Cigiok Fang itu Kiong Chow Bun. Kenapa ada melukaimu, to' aku kata Nonahan. Sebelum Cigiok Fang menjawab Kok Siau Hang ikut bertanya. Bukankah Kong San Po dan Kiong Miun bersamamu, kata Kok Siau Hang? Sambil bertanya Kok Siau Hang berpikir. Jika Kong San Po dan Miun bersama Cito Ako, pasti pesilat manapun tidak akan mudah melukainya. Sekalipun Kiong Chow Bun akan mampu mereka hadapi. Kenapa Nona Kiong membiarkan ayahnya melukaimu, tanya Nona Han. Cigiok Fang menghela napas panjang. Ak-ah-ah. Padahal kami bersama-sama menerjang kepungan tentara Mongol. Kami juga berjalan bersama-sama. Ketika itu kami ada di penginapan di sebuah kota kecil. Saat itulah lelaki tua berjubah hijau muncul. Kebetulan Kong San Po dan Miun sedang pergi. Di situ hanya aku sendirian. Mengapa orang itu melukaiku, aku juga tidak tahu. Jadi tanpa berbicara dulu dia langsung melukaimu, kata Nona Han. Dia bicara dulu denganku, dan aku tetap heran. Cigiok Fang kemudian menceritakan pengalamannya. Mereka berhasil menerjang dari kepungan tentara Mongol. Hari itu mereka lalu bermalam di sebuah penginapan di kota kecil. Begitu sampai dan sudah mendapat penginapan Kiong Miun mengajak Kong San Po berbelanja pakaian baru untuk mereka. Itu sudah menjadi kebiasaan seorang Nona Muda. Maka itu Cigiok Fang hanya sendirian di penginapan itu. Hari itu cuaca sangat cerah. Kong San Po tidak membawa payung besinya karena dia anggap kurang bebas. Payung besi itu dia tinggalkan di penginapan. Cigiok Fang menunggu di penginapan. Tidak terasa hari pun berubah menjelang senja. Terlalu mereka itu, mungkin hari ini merupakan hari pertama mereka bisa jalan-jalan berduaan saja pikir Cigiok Fang geli. Terlalu aku ditinggalkan sendirian. Tiba-tiba Cigiok Fang kaget karena ada suara desiran angin. Ketika diperhatikan ternyata sebuah batu kecil menerobos ke dalam kamarnya lewat jendela. Kebetulan ketika itu Cigiok Fang duduk dekat payung Kong San Po. Dia sambar payung itu dan menangkis batu yang luncur ke arahnya itu. Teng! Batu kecil itu hancur saat berbenturan dengan payung itu. Sedang tangan Cigiok Fang pun terasa sakit. Plak! Payung besi itu tanpa disadarinya jatuh ke lantai kamarnya. Betapa kagetnya pemuda Shichi ini, dia langsung menghunus pedangnya. Tiba-tiba Cigiok Fang mendengar suara pujian. Sungguh payung yang sangat istimewa kata suara itu. Cigiok Fang menoleh ke kiri dan ke kanan mencari asal suara tersebut. Jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Jika aku maukah sudah mati tergeletak di lantai kata suara itu lagi. Cigiok Fang agak tenang, dia masukkan pedangnya ke sarungnya. Siapa lucian pui ini kata Cigiok Fang? Jangan tanya siapa aku. Beranikah kau ikut aku? Aku ingin bicara denganmu kata suara itu. Karena merasa tidak leluasa berbicara di penginapan, dia mengajakku ke suatu tempat. Jika dia akan melukaiku mungkin seperti katanya, aku sudah terluka pikir Cigiok Fang. Cigiok Fang penasaran dia ingin tahu siapa orang itu, maka itu tanpa pikir panjang dia melompat lewat jendela dan mencelap ke atas genting penginapan itu. Di bawah remang-remang sinar rembulan Cigiok Fang melihat bayangan orang itu berada di sudut bagian utara. Cigiok Fang mengerahkan Ginkeng Pet Poukan Siam, delapan langkah mengejar Tonggret. Dia tidak berhasil mengejar orang itu. Cigiok Fang hanya melihat bayangan hijau berkelebat di depannya. Mereka kejar-kejaran sesampai di tempat yang sunyi, baru orang itu berhenti berlari. Ketika diperhatikan ternyata dia seorang lelaki tua berjubah hijau. Cigiok Fang memberi hormat. Locian Pue punya petunjuk apa, bisa dikatakan sekarang kata Giyok Fang. Lelaki berjubah hijau itu tidak menjawab. Dia perhatikan pemuda Suci itu dengan seksama. Wajahnya tidak mirip Kong San Po, dia mirip ibunya pikir orang tua itu. Ternyata orang itu Kiong Chao Bun. Dia kira pemuda Suci itu Kong San Po. Benarkah ada seorang nona bernama Kiong Miun bersamamu kata Kiong Chao Bun. Benar, apa Locian Pue mencari dia kata Cigiok Fang. Aku sudah bertemu denganmu, tidak perlu tergesa-gesa, kata Kiong Chao Bun. Tetapi ada yang akan aku tanyakan padamu. Mengenai apa, katakan saja, kata Cigiok Fang. Kalian mau ke Kim Ki Leng, benarkah begitu tanya Chao Bun. Benar, jawab pemuda Suci ini. Kami memang akan kesana. Dia tidak mengetahui kalau orang tua itu ayah Kiong Miun. Maka itu dia menjawab dengan jujur apa yang ditanyakannya. Mendengar jawaban itu kening orang tua itu berkerut. Kau mau menemui Hang Lai Moli. Apa kau? Mengaguminya kata Kiong Chao Bun lagi. Dia gagah dan berjuak satya, kata Giyok Fang setelah tertegun sejenak. Orang gagah menghormatinya. Jika tidak demikian mana mungkin dia menjadi Bulimeng Hiong bagian utara? Dia mengagumi Hang Lai Moli, bagaimana sikapnya jika aku panggil dia menantu? Aha, aku tidak boleh memberitahunya. Aku dengar dia berguru pada Chiu Chiu suami istri dan mereka punya hubungan sangat terat dengan Hang Lai Moli. Sedangkan Chiu Chiu musuh besarku. Jika ku biarkan dia hidup, kelaknya akan jadi bahaya bagiku. Kiong Chao Bun berniat membunuh pemuda yang dikiranya Kong San Po ini. Kiong Chao Bun mencari Kong San Po selain untuk perjodohan putrinya, tapi yang terpenting dia tahu Kong San Po memiliki kitab racun keluarga Suang. Tetapi Kiong Chao Bun hanya punya anak perempuan satu-satunya. Maka itu dia harus memikirkan masa depan anaknya itu. Ada satu pertanyaan lagi, jawablah dengan jujur kata Kiong Chao Bun. Apakah kau bersedia? Boan Pue tidak pernah berbohong, kata Cigiok Fang. Kiong Chao Bun mengangguk. Bagus. Kalau begitu katakan sejujurnya, apakah kau menyukai nona Kiong Myun? Apakah kau dengan setulus hati akan menikahinya kata Kiong Chao Bun? Metu Cigiok Fang terbelalak seketika itu juga. Bicara apa ini? Jangan-jangan orang ini pikun pikir Cigiok Fang. Tetapi dia sudah berjanji akan menjawab sejujurnya, maka Cigiok Fang pun menjawab sesuai dengan janjinya tadi. Maaf, mengenai pertanyaan Locian Pue tadi, sedikitpun aku tidak pernah memikirkannya, kata Cigiok Fang. Aku dan nona Kiong cuma teman biasa. Aku tidak bilang suka atau tidak suka, apalagi soal menikahinya. Jika saja Cigiok Fang menjelaskan hubungan Kong Sanpo dengan Kiong Myun, maka salah paham itu tidak perlu terjadi. Karena dia menganggap itu masalah pribadi antara Kong Sanpo dan Kiong Myun, dia anggap tidak pantas menceritakannya. Saat mendengar jawaban Cigiok Fang tersebut, Kiong Chao Bun berpikir, dia tidak mencintai puteriku, kenapa diaku biarkan hidup pikir orang tua ini? Saat melihat wajah Kiong Chao Bun berubah, Cigiok Fang terkejut bukan kepalang. Apa masih ada yang akan ditanyakan oleh Locian Pue? kata Kiong Chao Bun. Cukup. Dan sambutlah pukulanku kata Kiong Chao Bun dengan bengis. Saat itu Kiong Chao Bun langsung memukul. Cigiok Fang kaget, tapi dia mengira orang tua itu ingin menjajal ilmu silatnya. Maka itu Cigiok Fang tidak menghunus pedangnya, tapi menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Saat diserang dengan jurus Cip Set Chi yang seketika itu Cigiok Fang rebah dan pingsan tidak sadarkan diri. Bab 37 Sesudah meluke Cigiok Fang, Kiong Chao Bun tercengang, karena saat keduanya mengadu pukulan, dia sadar Cigiok Fang tidak mahir menggunakan ilmu beracun keluarga Suang. Malah pemuda itu justru menggunakan lewekang aliran lurus. Lewekang itu sangat berbeda dengan jurus ilmu silat aliran sesat milik keluarga Suang. Di otak Kiong Chao Bun langsung bergolak berbagai pertanyaan yang tidak dimengerti olrahnya. Apakah ilmu beracun keluarga Suang sudah jatuh ke tangan orang lain begitu pikir Kiong Chao Bun? A-a-ah barangkali bocah ini bukan Kong San Po. Kiong Chao Bun langsung menggeledah tubuh Cigiok Fang, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di tubuhnya. Dia ingin membunuh Kong San Po, karena pikirnya Kong San Po menguasai ilmu racun keluarga Suang, sebab pikir Kiong Chao Bun, jika Kong San Po masih hidup, kelak pemuda itu bisa menjadikan jalan baginya. Ditambah lagi, ilmu racun keluarga Suang mampu mengatasi ilmu cip-cip miliknya. Sesudah tahu yang dia lukai bukan Kong San Po, Kiong Chao Bun tidak jadi membunuh pemuda itu. Tiba-tiba Kiong Chao Bun dikejutkan oleh suara seruling dari tempat jauh. Suara seruling itu disusul oleh suara siulan panjang. A-a-ah, aku tidak boleh bertemu dengan mereka pikir Kiong Chao Bun. Kiong Chao Bun tahu orang yang meniup seruling itu ialah Bu Lim Tian Kiam Tem Ye Uchong, sedang yang bersiul panjang pasti siya wawukan pun HW Akok Han. Dia tahu HW Akok Han suami Hang Lai Mo Li Li Ucheng Yau, kepandayan HW Akok Han lebih tinggi dari istrinya. Sedangkan Bu Lim Tian Kiam Tem Ye Uchong seorang pesilat tangguh dari kerajaan Kim, kepandainya pun tidak di bawah kepandayan HW Akok Han. Kedua orang ini sangat dihormati dan disegani oleh Kiong Chao Bun, dia yakin jika satu lawan satu pun, mungkin diabukan tandingan mereka. Sekarang mereka malah berdua. Kiong Chao Bun buru-buru kabur meninggalkan Cik Giyok Fang yang terluka parah. Dia tidak mau tahu apakah Cik Giyok Fang masih hidup atau sudah mati. Sesudah mengisahkan bagaimana dia dilukai oleh Kiong Chao Bun yang disebut sebagai lelaki berjubah hijau. Cik Giyok Fang melirik ke arah Piao Su Beng Teng. Aku pingsan karena terpukul oleh lelaki tua itu. Saat aku sadar aku lihat di sisiku ada Kiong Myun. Dia kelihatan gugup dan kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana menolongku. Tak lama kemudian muncul Beng. Cong Piao tahu. Apa yang terjadi selanjutnya dia yang tahu, kata Cik Giyok Fang sambil menunjuk pada Beng Teng. Setelah mendengar keterangan dari Cik Giyok Fang, nona Han Pue Eng mengangguk mengerti. Pasti ayah Kiong Myun salah mengenali orang. Dia kira Cito Ako itu Kong San Po kata Han Pue Eng sambil tertawa. Benar, mungkin begitu kata Cik Giyok Fang. Ketika dia muncul saat itu aku sedang duduk dekat payung milik Kong San Po. Pantas saja dia salah paham. Cik Giyok Fang tetap curiga. Heran, kenapa dia ingin membunuh Kong San Po kata Cik Giyok Fang. Mengenai hal itu terjadi aku juga tidak mengetahuinya, kata Han Pue Eng. Kemarin kami juga bertemu dengannya. Dia menanyakan tentang Kong San Po pada kami dengan melit sekali. Ketika kami katakan bahwa Kong San Po dan Kiong Myun pergi ke Kim Ki Leng, dia tidak percaya. Kelihatan dia kurang senang mendengar nama Hang Lei Moli kami sebut-sebut. Malah kok Tua Ako pun dikerjainya. Sesudah mendengar keterangan dari Han Pue Eng, Cik Giyok Fang langsung berpikir. Dulu mereka akan memutuskan pertunangan hingga menimbulkan badai besar. Belum beberapa bulan saja mereka sudah meserah kembali. Masalah di dunia memang sulit diduga pikir Cik Giyok Fang ingat lelako Nona Han dan Kok Xiao Hong. Dia agak heran dan sedikit iri hati pada saat mendengar Nona Han memanggil Kok Xiao Hong dengan sebutan Kok Tua Ako. Setelah melirik ke arah Nona Han dia langsung bicara lagi. Mengenai semua pengalamanku sudah aku ceritakan. Sekarang aku ingin bertanya, apakah kalian tahu ke mana adikku kata Cik Giyok Fang? Mendengar pertanyaan Cik Giyok Fang, tentu saja Kok Xiao Hong jadi tidak enak hati. Dia berpikir sendiri. Apakah harus ku beritahu dia, bahwa adiknya pergi bersama lelaki lain ke Kang Lam pikir Kok Xiao Hong? Terus terang aku tidak bertemu dengan adikmu, tetapi aku dengar sedikit habar tentang dia, kata Kok Xiao Hong. Apa yang kau ketahui tentang adikku itu kata Cik Giyok Fang? Aku dengar dari Tusi Siok, katanya Giyok Hian pergi ke Kang Lam, kata Kok Xiao Hong. Sengaja Kok Xiao Hong tidak menjelaskan apa yang diketahuinya, dia khawatir Cik Giyok Fang emosi. Maksud Kok Xiao Hong, jika Cik Giyok Fang bertemu dengan Tuhok, dia bisa menanyakannya sendiri padanya. Memang dia bilang dia mau pulang ke Pek Hoa Kok. Aneh sekali, kenapa dia pergi ke Kang Lam? Padahal kami tidak punya sanak di sana pikir Cik Giyok Fang. Entah apa alasan Giyok Hian? Saat itu cuaca sudah terang. Cik Giyok Fang sedang termangu. Cik Toh Ako, kau sudah mulai kelihatan sehat, kata Kok Xiao Hong, mari kita pergi ke Kim Ki Leng bersama-sama. Saat ini Cik Toh Ako belum sembuh benar, jika kita ke Kim Ki Leng kau bisa beristirahat dengan baik di sana, kata Nona Han. Aku tidak akan ke sana, aku mau pulang dulu, kata Cik Giyok Fang. Maaf aku tidak ikut bersama kalian. Memang wajar jika Cik Toh Ako rindu pada rumahnya. Tetapi dari sini ke Kim Ki Leng jaraknya lebih dekat. Lebih baik Cik Toh Ako beristirahat dulu di Kim Ki Leng, setelah sehat benar, baru pulang, kata Kok Xiao Hong. Jika benar adikku pergi ke Kang Lam, dia pasti singgah dulu di Pek Ho Ako. Siapa tahu aku bisa bertemu dengannya. Aku sudah agak sehat tidak masalah aku pulang dulu, kata Cik Giyok Fang. Baiklah, kata Nona Han. Cik Toh Ako pulang dulu, sesudah sehat baru kau ke Kim Ki Leng, itu pun sama saja. Sebenarnya alasan Cik Giyok Fang telah diketahui oleh Nona Han. Dia tahu pemuda itu mencintai dirinya. Maka itu pemuda itu mencari alasan untuk tidak berjalan bersama-sama mereka. Sesudah itu Cik Giyok Fang bangun dan coba berjalan. Ternyata bisa. Kemudian mereka keluar. Sampai di depan Kok Xiao Hong berkata pada Kiao Song Jiam. Kiao Lo Cian Pue E, maaf kami telah merepotkanmu. Mungkin rumah ini sudah tidak layak ditempati lagi? Kiong Cao Bun itu ayah Nona Kiong Myun. Aku kenal dengan Nona Kiong, malah Pue E yang dengannya seperti kakak beradik. Sekarang Nona Kiong mungkin sudah ada di Kim Ki Leng. Lebih baik Cian Pue E kesana bersama kami. Di sana kita minta bantuan Nona Kiong untuk menyelesaikan pertikaian Lo Cian Pue E dengan ayahnya. Bagaimana kata Kok Xiao Hong? Baiklah, Liu Beng Cu dan suaminya orang gagah yang sudah lama ku dengar namanya. Tetapi aku belum punya kesempatan bertemu dengan mereka. Sekarang kesempatan itu ada. Mengapa aku tidak mau? Sekalipun Nona Kiong tidak mau membantuku, di sana rasanya lebih aman jika aku di sana kata Kiao Song Jiam. Benar, kata Kok Xiao Hong sambil tertawa. Sekalipun Kiong Cao Bun dibantu oleh iblis lain, mereka tidak akan berani kesana. Mungkin di sana sudah ada Kong San Po maupun Nona Kiong. Sesudah itu diambil keputusan, Beng Teng akan mengantar Cigiyok Fang Kepek Hoa Kok yang lain ke Kim Ki Leng. Kejadian di dunia ini sulit diduga. Ketika Kiong Mi bertemu dengan Kong San Po, sekalipun mereka sudah dijodohkan oleh orang tuanya, tetapi Nona Kiong Miun tidak begitu menyukai Kong San Po. Setelah mereka bergaul lama sekarang Kiong Miun benar-benar jatuh cinta. Sekalipun Nona Kiong agak jengkel oleh sikap Kong San Po yang ketelol-telolan. Tetapi Nona Kiong senang karena pemuda itu lugu dan jujur. Tidak heran kalau Nona Kiong jatuh hati pada pemuda itu. Seperti kata Cigiyok Hian bahwa Kong San Po dan Kiong Miun sedang berbelanja. Selesai berbelanja mereka singgah di toko pakaian. Di toko itu Nona ini menemukan dua buah pakaian yang cocok dengan tubuhnya. Dia langsung ganti pakaian di toko itu. Pemilik toko pakaian itu. Seorang nenek. Dia meminjamkan kamarnya pada Nona Kiong untuk berganti pakaian. Saat Nona Kiong keluar dari kamar, nenek itu langsung berkata, Oh, cantiknya. Kau seperti Nona pengantin saja kata nenek itu. Mungkin nenek ini memuja Nona Kiong karena dia menginginkan harga pakaian yang dijualnya jadi mahal. Wajah Nona Kiong berubah merah. Aku sudah ditunangkan dengan Kong San Po, tetapi pemuda itu seperti tidak mengetahuinya. Apakah perlu aku memberitahu dia pikir Nona Kiong? Nenek, kau ngawur saja kata Nona Kiong. Dia meneguh nenek itu tetapi sebenarnya diagirang sekali. Saat meninggalkan Pulau Hak Hang, dia membawa beberapa butir emas sebesar-besar kelereng. Dia berikan sebutir pada nenek itu sebagai tanda pembayaran dua buah pakaian itu. Padahal emas itu cukup untuk ditukar dengan sepuluh buah pakaian. Sudah tentu nenek itu girang dan mengucapkan terima kasih. Di kota kecil itu terdapat sebuah rumah makan yang letaknya di tepi sungai. Rumah makan itu cukup besar dan mewah. Saat kedua muda-mudi ini melewati rumah makan itu, mereka mencium aroma masakan yang harum. Hampir setengah bulan ini kita hanya makanan kering, hari ini kita bisa menikmati makanan lezat. Bagaimana kalau kita singgah di rumah makan ini kata Nona Kiong? Lebih baik jangan, sekarang Cito Ako sedang ada di penginapan sendirian, kata Kong Sanpo memberi alasan. Sesudah makan nanti kita bawa makanan untuk Cito Ako, jika kita pulang dan mengajaknya kemari itu akan sangat merepotkan, ditambah lagi kau harus membawa-bawa payungmu, juga buntalan pakaian kita. Bukankah itu tidak enak dilihat kata Kiong Myun? Kong Sanpo tersenyum sambil manggut. Baik, aku menurut saja. Tapi ingat kau jangan terlalu banyak minum arak kata Kong Sanpo. Baik, kata Kiong Myun. Mereka masuk ke rumah makan dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Ketika pelayan menghampiri, langsung mereka memesan makanan dan arak. Sesudah meneguk beberapa cawan arak Kiong Myun mengajak Kong Sanpo bicara. Makanan dan arak di sini lebih enak dibanding di rumah makan nih nih lau kata Kiong Myun. Kong Sanpo tertawa. Karena beberapa hari kurang makan apapun akan lezat rasanya, kata Kong Sanpo. Pada zaman Song seorang putri hartawan tidak pernah keluar rumah. Di daerah utara pun tidak sekolot itu, tapi mereka pun jarang keluar rumah. Sekarang ada seorang nona cantik makan di rumah makan. Hal ini mereka anggap melanggar adat istiadat masa itu. Tidak aheran jika kehadiran mereka telah menarik perhatian semua pengunjung di rumah makan itu. Walau nona Kiong tampak santai-santai saja, tapi Kong Sanpo merasa tidak enak hati. Saat itu Kiong Myun sudah minum beberapa cawan arak, wajahnya sudah kemerahan. Hal ini jelas menambah kecantikan nona ini. Malah kelihatan nona Kiong mulai agak mabuk dan bicara. Kong Sanpo aku, kau bilang ayahmu telah meninggal, benarkah begitu? Ya kata Kong Sanpo. Tapi ibumu masih hidup, kan? Benar, ibuku sekarang tinggal di kelenteng Kuang Bengsi bersama beberapa locian puai te, kata Kong Sanpo. Apakah ibumu pernah menceritakan tentang masa kecilmu? Tanya nona Kiong. Kong Sanpo memang sudah tahu ayahnya itu seorang penjahat besar, masa kecilnya pun merupakan pengalaman getir baginya. Saat dia mendengar pertanyaan nona Kiong, dia mengerutkan keningnya. Ibuku tidak pernah cerita apa-apa mungkin karena aku tidak pernah menanyakannya, kata Kong Sanpo. Kenapa? Sesudah meneguk arak Kong Sanpo menjawab. Masa kecilku itu sangat menyedihkan, untuk apa aku mengungkitnya lagi kata Kong Sanpo. Mendengar jawaban itu Kiong mim tertegun. Pengalaman masa kecil yang menyedihkan, jadi kau juga tidak tahu tentang. Tapi kata-kata nona Kiong tidak lanjut karena Kong Sanpo memotongnya. Kau sudah tahu semuanya untuk apa kita ungkit lagi soal itu kata Kong Sanpo. Kiong mi yun tersenyum. Yang kemaksud bukan tentang masa kecilmu itu, tapi masalah lain, kata nona Kiong sambil tersenyum. Mengenai masalah apa tanya Kong Sanpo? Masalah, aha, masalah, ya, misalnya masalah yang menarik hati atau yang menggelikan, sahut nona Kiong. Mendengar ucapan nona Kiong tergagap-gagap Kong Sanpo tertegun dan keheranan. Biasanya dia bicara belak-belakan, kenapa dia bicara gagap dan tersendat-sendat. Kenapa dia tidak berani berterus terang pikir Kong Sanpo? Melihat pemuda itu bengong, Kiong mi yun malah tertawa. Kau tidak ingat kata si nona. Bukan begitu, tetapi aku tidak tahu apa maksudmu, kata Kong Sanpo. Misalnya, misalnya ketika kau masih kecil, apakah kau punya kakak atau adik? Atau mungkin yang lebih dekat dari kakak dan adik, tetapi kau sudah lupa mengenai mereka. Apa ibumu tidak pernah bercerita kata nona Kiong? Pembicaraan nona Kiong yang berputar-putar itu sebenarnya karena dia ingin tahu, Apakah Kong Sanpo sudah dijodohkan dengan seseorang atau belum? Tidak heran bukan jadi jelas malah hal ini membuat pemuda itu bingung bukan main. Aha, nona Kiong terlalu banyak minum arak, pikir Kong Sanpo. Pantas bicaramu makin ngawur. Kong Sanpo tertawa geli. Cito aku barangkali mengkhawatirkan keadaan kita, lebih baik kita buru-buru pulang, kata Kong Sanpo lagi. Aku belum puas minum, oh jadi kau takut aku mabuk ya kata si nona. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Tangkap pencopet. Tangkap copet teriak orang itu. Salah seorang tamu di rumah makan itu dompetuhangnya disambar seorang copet. Barangkali pencopet itu belum ahli, hingga ketahuan, dan terpaksa diakabur. Beberapa orang tamu ikut mengejar copet itu. Karena ketakutan pencopet itu melemparkan dompet yang dicurinya. Saat itu Kiong ingin bangun dari kursinya. Dia meletakkan sebutir uang emas di meja. Tolong kau bayar makanan kita to aku, aku mau pergi dulu sebentar. Kau tunggu saja di penginapan kata nona Kiong. Dompet itu sudah ku kembalikan, jangan sakiti aku teriak pencopet itu. Tamu yang kehilangan dompet itu langsung menghitung uangnya, ternyata uangnya tidak berkurang. Maka itu dia berteriak pada tamu lain. Sudah. Sudah biarkan dia pergi katanya. Kiong Mi Yun malah mengejar pencopet itu. Para tamu itu keheranan menyaksikan si nona ikut mengejar copet itu. Kelihatan nona itu berlari cepat sekali. Kong San Po kaget. Dia ingin mencegah nona Kiong, tapi sudah terlambat. Saat dia akan mengejar nona Kiong, dia ingat harus membayar dulu makanan yang mereka santap. Dia cemas sekali dan berpikir. Aha, karena terlalu banyak minum arak dalam keadaan mabuk Kiong Mi Yun akan membuat masalah pikir Kong San Po. Merasa sudah tertinggal jauh Kong San Po akhirnya tidak jadi mengejar nona Kiong. Dia langsung berpikir. Aku rasa dia tidak mabuk terlalu parah, pikir pemuda ini. Tidak mungkin dia tidak bisa pulang sendiri ke penginapan. Lebih baik aku pulang seperti katam ya, aku tunggu di penginapan saja. Kong San Po kembali ke penginapan. Saat sampai dia tidak melihat Cigiok Fang di kamarnya. Tidak lama pemilik penginapan menemuinya. Kebetulan kata Kong San Po. Aku akan bertanya padamu. Tuan, kemana perginya temanku? Sebaliknya aku ingin bertanya padamu, kalian ini siapa? Kata pemilik penginapan sambil mengawasi tamunya. Bukankah sudah kami bilang, kami para pengungsi dari Lok Yang, mau ke selatan untuk mencari famili kami? Jawab Kong San Po. Pemilik penginapan menatap pemuda itu. Tetapi kawanmu itu bisa melompat tinggi lewat jendela, kata pemilik penginapan. Aku kira kalian bukan pengungsi biasa. Eha, kenapa Cito Ako memperlihatkan kepandainya di tempat umum pikir Kong San Po dengan wajah tetap tenang? Dia mantan Piao Su dari Howie Piao Kiok di Lok Yang, pasti mereka bisa ilmu silat. Karena tentara Mongol menyerang Lok Yang, pemilik ekpedisi itu menutup usahanya dan mengungsi. Apa dia melompat ke atas genting kata Kong San Po? Oh, jadi kalian bekas Piao Su kata pemilik penginapan itu. Maaf, aku tidak melihat orang yang dikejarnya. Sekarang aku sudah tahu siapa kalian ini. Semula barangkali pemilik penginapan mengira tamu-tamunya itu orang jahat, sesudah tahu mereka bekas Piao Su hatinya jadi lega. Sebenarnya Kong San Po tidak pernah berbohong, tetapi karena terpaksa kali ini dia melakukannya. Baiklah, akan kutunggu dia. Nanti akan kutanyakan siapa yang dikejarnya, kata pemuda ini. Pemilik penginapan itu kelihatan puas, dia langsung pergi. Kong San Po masuk ke kamar dan menguncinya. Setelah itu dia memeriksa kamar dan melihat ada pecahan batu atau genting yang masih melekat di payung besinya. Kong San Po mengerutkan dahinya. Hari ini aku menemukan dua kejadian aneh. Pertama Myun yang pergi mengejar pencopet. Kedua, Cito Ako mungkin telah bertarung dengan orang. Kemudian dia terpancing dan mengejar lawannya pikir Kong San Po. Aha, lebih baik aku tunggu saja sampai mereka kembali ke sini. Kiong Mi Yun yang mengejar pencopet itu sudah sampai di tepi sungai. Nona Kiong langsung membentak. Tio Keng. Apa kau tidak mau berhenti? Kata Nona Kiong. Orang itu menoleh sambil tertawa. Maafkan aku. Nona Kiong kata Tio Keng. Metu Nona Kiong mendelik ke arahnya. Hektometer. Kau tidak berguna jadi pencopet segala. Nona Kiong mengenali Tio Keng karena orang itu pegawai ayahnya. Jika aku tidak berbuat begitu, bagaimana aku bisa memancingmu agar kau mau keluar dari penginapan? Kata Tio Keng. Mau apa kau memancingku keluar? Kata si Nona. Apakah ayahku sudah sampai kemari? Kata Kiong Mi Yun. Benar, Tuchu sudah sampai. Nona kata Tio Keng. Kiong Mi Yun kaget tetapi juga girang. Sekarang ayahku ada di mana? Cepat bawa aku menemuinya. Kata si Nona. Sebelum menjawab permintaan Nona itu, Tio Keng balik bertanya. Nona, siapa pemuda yang duduk makan bersamamu? Kata Tio Keng. Kenapa kau ingin tahu siapa dia? Kata si Nona. Hektometer. Aku tahu kata Tio Keng. Siapa tanya si Nona? Bukankah dia Kong Sang Kong Cu? Iya, kan? Nona kau tidak tahu. Tuchu sedang mencarinya kata Tio Keng. Dia belum tahu siapa aku. Kau jangan sembelarangan memanggilnya. Tetapi ayahku sudah tahu aku bersamanya. Kenapa ayah tidak datang bersamamu? Kata Nona Kiong. Tuchu tidak tahu kalian ada di rumah makan itu. Dia menyuruhku mencarimu. Malah beliau juga mencari kalian ke penginapan-penginapan. Kata Tio Keng sambil tertawa. Baik, kalau begitu aku harus segera ke penginapan menunggu ayahku. Kata si Nona. Saat Nona Kiong akan meninggalkannya, Tio Keng malah memanggilnya. Tunggu sebentar, Nona Kiong. Kata Tio Keng. Kau mau bicara apa lagi? Lekas katakan kata si Nona. Tuchu sudah mengetahui tentang kalian dari Tiu Tai. Peng dan kawan-kawannya. Tetapi entah dari mana ayahmu bilang kau dan lo ya, calon suami Nona Kiong, mau kekim keeleng. Maka itu di sepanjang jalan wajah Tuchu jadi kurang sedap dilihat. Dia bilang kalau begitu aku takut, takut. Kau takut apa? Oh, kau takut ayahku akan membunuh Kong Sanpok kata Nona Kiong. Tio Keng mengangguk mengiakan. Benar, malah aku takut kau juga tidak akan luput dari hukuman ayahmu. Itu sebabnya aku mencarimu dengan diam-diam untuk memberitahumu. Aku harap kau pulang ke penginapan dan jangan bersama-sama dengan Kouya. Kita lihat dulu bagaimana Kouya dihukum oleh ayahmu, baru kau temui ayahmu kata Tio Keng. Sesudah mendengar keterangan dari Tio Keng bukan main terkejutnya Nona Kiong. Baik, terima kasih, kata Nona Kiong. Tetapi aku tetap harus kembali ke penginapan. Kiong Mi Yun langsung meninggalkan Tio Keng, karena dia khawatir ayahnya akan melukai Kong Sanpok. Di penginapan Kong Sanpok menunggu kedatangan dua kawannya dengan cemas. Nona Kiong pergi sudah cukup. Lama. Ketika Nona Kiong sudah kembali, Kong Sanpok sedikit lega. Eh, kau ini memang sering usil dan mau ikut campur urusan orang lain saja. Apa kau berhasil mengejar pencopet itu kata Kong Sanpok? Jangan kau pedulikan pencopet itu, kata Kiong Mi Yun. Tadi saat kau pulang apa kau bertemu dengan seseorang? Tidak, jawab Kong Sanpok. Tapi entah kemana cita aku. Lihat ini. Dia menunjukkan payung besinya. Kelihatannya payungku ini terkena batu bata yang disambitkan seseorang. Mungkin cita aku mengejar orang itu kata Kong Sanpok menyambung ceritanya. Kiong Mi Yun sedikit terperanjat karena tahu siapa orang yang menyambit Cigiok Fang itu. Pasti orang itu ayahku pikir Kiong Mi Yun. Mungkin ayahku mengira cita aku itu Kong Sanpok. Tetapi Nona Kiong merasa canggung untuk menjelaskan bahwa orang yang dilihat oleh Cigiok Fang itu ayahnya. Akhirnya Nona Kiong tertawa. Baiklah kau tunggu di sini dulu biar aku yang mencari cita aku kata Nona Kiong. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil berkata. Tidak, kita pergi bersama-sama saja kata pemuda itu. Jangan. Jangan. Biar aku saja yang mencarinya, kau. Kau tidak boleh ikut denganku kata si Nona. Kong Sanpok tertegun. Dia awasi Kiong Mi Yun dengan metu, terbelalak. Karena Nona Kiong menolak pergi. Bersama, pemuda ini akhirnya menurut. Dia tetap menunggu di penginapan. Kiong Mi Yun langsung pergi akan mencari Cigiok Fang. Dia khawatir jika bertemu dengan ayahnya akan bentruk. Dugaan Nona. Kiong memang benar, tak lama sesudah sampai di luar kota dia sudah melihat Cigiok Fang tergeletak di tepi jalan. Nona ini kaget bukan kepalang, dia papah Cigiok Fang dengan perasaan cemas. Cito aku, siapa yang melukaimu? Bagaimana keadaanmu kata Nona Kiong? Mengetahui ada yang memapah dan bertanya Cigiok Fang membuka matanya. Dia langsung mengenali Nona Kiong. Tetapi mulutnya tidak bisa bicara. Sebenarnya Kiong Mi Yun sudah tahu, siapa yang melukai pemuda itu. Cigiok Fang terluka oleh pukulan Chit Set Chi yang ayahnya. Muka Cigiok Fang tampak kehitaman terutama di tengah kedua alisnya. Dia bertanya karena berharap Cigiok Fang tidak parah terkena pukulan itu. Sekarang Nona Kiong sadar Cigiok Fang terkena pukulan sangat parah, ini membuat hati Nona Kiong berdebar-debar. Dugaanku tak salah, ayah salah duga. Dia kira Cito aku itu Kong Santo aku. Oh, apa yang harus kulakukan? Dan pikir Kiong Mi Yun bingung. Sekalipun Nona Kiong pernah berlatih Chit Set Chi yang, namun Iwekangnya masih lemah, maka itu dia tidak bisa memunahkan racun pukulan itu. Nona Kiong cemas bukan kepalang, dia juga mencemaskan keselamatan Kong San Po. Dia bingung dan bimbang, apakah dia harus kembali memberitahu Kong San Po agar pergi dari penginapan, atau menolong Cigiok Fang dulu yang keracunan. Nona Kiong yakin, setelah ayahnya tahu dia salah melukai orang, pasti dia akan mencari Kong San Po. Jadi keberadaan Kong San Po di penginapan itu sangat berbahaya. Jika dia pergi ke penginapan, bagaimana dengan Cigiok Fang? Ketika dada pemuda itu dia raba, dia senang karena denyut jantung pemuda itu masih berdenyut. Nona Kiong girang bukan kepalang. Luar biasa lwee keng Cito Ako, sekalipun telah terluka oleh pukulan ayahku, tapi dia masih hidup dan bisa tertolong, pikir Nona Kiong. Tapi jika aku ke penginapan mencari Kong San Po Ako, lalu siapa yang menjaga dia? Tanpa ada yang menjaga Cigiok Fang tidak mungkin Nona Kiong meninggalkan pemuda itu begitu saja. Saat itu mendada ada seekor kuda putih sedang dilarikan cepat sekali. Ketika diperhatikan penunggang kuda putih itu seorang Nona. Nona Kiong memperhatikan penunggang kuda putih itu, dia seperti mengenalinya. Tetapi saat itu Nona Kiong sedang bingung sekali, dia jadi lupa siapa Nona itu? Di mana dia pernah melihatnya? Ditambah lagi kuda putih itu dilarikan dengan cepat, dalam sekejap saja sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Sayang lari kuda itu cepat sekali dengan demikian Nona Kiong tidak sempat memanggil Nona yang naik kuda itu. Tetapi tak berapa lama muncul lagi seekor kuda berlari cepat. Sekarang penunggangnya seorang pria tampan. Saat melihat Kiong Mion sedang menunggui Cigiok Fang, penunggang kuda itu melihatnya. Segera dia turun dan menghampiri mereka. Eh, bukankah dia Cikong Chu kata penunggang kuda itu? Cigiok Fang mengangguk, sedang Kiong Miong girang karena ada yang kenal dengan Cigiok Fang. Sesudah Nona Kiong bertanya pada orang itu, dia segera mengetahui bahwa orang itu bernama Bengteng. Nona Kiong merogoh sakunya, lalu dia melemparkan serenceng mutiara ke arah Bengteng, dan mengatakan bahwa itu sebagai biaya mengantarkan Cigiok Fang ke Pek Hoa Kok. Sesudah itu Nona Kiong buru-buru pergi ke penginapan. Bab 38 Sementara itu Kong San Po yang ada di penginapan sendirian sedang menunggu Kiong Miong dan Cigiok Fang kembali. Hati pemuda ini cemas bukan main. Kepergian Nona Kiong sudah cukup lama. Ketika mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamarnya perlahan-lahan, Kong San Po girang. Miong, kau sudah kembali kata pemuda itu. Dia menghampiri pintu kamar akan membukakan pintu, namun saat pintu terbuka macu Kong San Po terbelalak. Ternyata orang itu bukan Kiong Miong, tapi seorang Nona yang tidak dikenalnya. Nona itu sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Begitu melihat Nona yang tidak dikenalnya dia jadi haran. Siapa kau kata Kong San Po. Nona itu tersenyum manis. Kau tidak perlu tahu siapa aku, bukankah kau yang bernama Kong San Po kata Nona itu. Benar, kata Kong San Po sambil mengangguk. Mohon tanya Nona ini siapa. Jangan banyak bertanya, kau harus segera meninggalkan tempat ini, kata Nona itu. Kong San Po tertegun. Kenapa aku tidak boleh bertanya, aku. Nona itu mengerutkan alisnya, kelihatan dia tidak sabar ketika melihat Kong San Po ayal-ayalan. Hektometer. Kau terlalu rewel, tahukah kau, mertuamu ingin membunuhmu. Nona itu menjelaskan tanpa menunggu Kong San Po selesai bicara. Mendengar keterangan itu Kong San Po terperanjat bukan kepalang. Dia tatap Nona itu dengan mulut ternganga, sesaat kemudian baru bicara. Mana aku punya mertua? Dari mana datangnya mertuaku itu kata Kong San Po kebingungan. Sekarang giliran Nona itu yang longo keheranan. Dia perhatikan pemuda yang ada di depannya itu. Sebelum kau membukakan pintu untukku, tadi kau kira aku Kiong Miyun, kalau begitu pasti kau bersamanya. Iya kan? Bukankah kau sekarang sedang menunggu dia di sini kata Nona itu? Benar. Lalu kenapa? Nona itu tertawa mendengar pertanyaan itu. Jangan bohongi aku, aku sudah tahu hubunganmu dengan Kiong Miyun kata Nona itu. Kelihatan Kong San Po kurang senang. Apa maksudmu? Hubungan apa? Harap Nona jangan bicara sembarangan kata Kong San Po. Dia dan aku hanya hubungan antara kawan saja. Jikakah sedang mencarinya, silakan masuk kau tunggu dia di sini. Terlalu, apa dia ini sinting pikir Kong San Po? Dia pasti kawan Miyun, saat melihat aku berduaan dengan Mim dia salah sangka. Nona itu tertawa cekikikan. Hektometer. Aku tahu sekarang. Rupanya Mim belum bicara terus terang kepadamu kata Nona itu. Mengenai apa kata Kong San Po bertambah heran. Orang tua kalian bersahabat baik, sejak kecil kalian. Sudah ditunangkan saat umurmu baru satu tahun, sedangkan Mim baru lahir. Kemudian terjadi penyerbuan ke perkampungan keluarga Suang. Ayah Kiong Mim bersama keluargamu pindah ke seberang lautan, kalian putus hubungan. Maka itu kau tidak tahu masalah ini kata Nona itu. Nona, kita tidak saling mengenal, dari mana kau tahu begitu jelas tentang hubungan keluarga kami kata pemuda itu kurang yakin. Jika aku ceritakan akan panjang sekali, sedang kau harus segera pergi dari sini, jika tidak pasti celaka kata Nona itu. Baik, aku anggap kata-katamu itu benar, kata Kong San Po, tapi katakan, kenapa mertuala lakiku ingin membunuhku? Kau tidak yakin pada ucapanku? Sesudah kau berada di Kim Ki Leng dan bertemu dengan Hang Le Moli, kau akan tahu semuanya. Aku yakin Kiong Mion tidak akan kemari lagi. Ku nasihati kau agar jangan jalan bersamanya. Aku tidak perlu banyak bicara, cepat kau pergi kata Nona itu. Kemudian Nona itu membalikan tubuhnya dan langsung pergi tanpa menghiraukan Kong San Po yang dengong keheranan. Tunggu, Nona. Aku ingin tahu, siapa ayah Nona Kiong itu kata Kong San Po. Tanpa menoleh lagi Nona itu menjawab. Rupanya kau tidak percaya keteranganku. Nama ayah Kiong Mion itu Kiong Chao Bun. Majikan Pulau Hak Heng. Dia mahir ilmu Cip Set Chiang dan Tan Chi Sintong. Nah, kau puas bukan kata si Nona. Saat itu Nona itu sudah jauh tapi dengan menggunakan ilmu Coan Im Jip dia berkata lagi. Jika kau tidak percaya pada kata-kataku, berarti kau menunggu kematian. Aku tidak mau menemanimu mati. Oh, ya. Aku hampir lupa mengingatkanmu. Jika mau ke Kim Keeleng, kau jangan lewat jalan raya, karena Kiong Chao Bun menunggumu di sana kata Nona itu. Saat itu Nona itu sudah jauh sekali, hampir setengah li jauhnya. Maka itu Kong Su Po kagum oleh kepandayan Nona itu. Dia sebaya dengan Mion, pikir Kong San Po. Tetapi Nona ini Iwekeng dan Ginkangnya sangat tinggi. Sebenarnya Kong San Po kurang yakin pada keterangan Nona itu. Dia agak yakin karena Nona itu tahu kejadian di perkampungan keluarga Suang juga tentang Kiong Mion. Heran dari mana dia tahu aku dan Mion akan ke Kim Keeleng. Tetapi aku yakin dia tidak bergurau. Aku tidak kenal dia, untuk apa dia bergurau dengan kupikir Kong San Po. Saat Kong San Po masih ragu pergi atau jangan, mendadak dia mendengar dari kejauhan suara seruling dan siulan, begitu mendengar suara-suara itu Kong San Po girang. Rupanya Hwa Syok Syok, Paman Hwa, dan Tem Syok Syok datang, jadi aku tidak periu ke Kim Keeleng dan aku akan tahu apakah benar atau bohong Nona itu pikir pemuda ini. Kong San Po dengan Tem Ye Uchong dan Hwa Akok Han sering bertemu di kelenteng Luang Bengsi. Itu sebabnya dia sangat kenal pada kedua orang itu. Kong San Po langsung menyambar payung besinya, dia melompat lewat jendela. Kebetulan saat itu pemilik penginapan melihatnya hingga matanya terbelalak karena kaget. Untung sewa kamar mereka sudah lunas, jadi aku tidak rugi, kata pemilik penginapan. Dengan menggunakan ilmu Cho An Im Jipik, Kong San Po memberitahu pemilik penginapan. Tuan, jika kedua temanku kembali, beritahu mereka agar mereka menyusulku ke tempat tujuan. Aku menunggu mereka di sana, kata Kong San Po. Saat pemilik penginapan itu menengadah ke atas genting, dia sudah tidak melihat Kong San Po lagi. Aha, setankah dia? Begitu cepat dia menghilang pikirnya. Tak lama Kong San Po sudah sampai di luar kota. Dia lihat Siawau KCM Kun dan Bulim Tian Chun sudah ada di sana. Mereka bertemu dan girang bukan kepalang. Aku dengar kau mengantarkan harta untuk para pejuang, dan dirampok di tengah jalan. Aku sangat mencemaskan kalian. Maka aku kemari. Oh, ya bagaimana kau bisa ada di sini, kata Siawau Kankun Hwa Kok Han. Paman Hwa, apakah sudah ke Lok yang kata San Po? Sebenarnya aku ingin menemui Liu Kang Chu, tapi Lok yang sudah jatuh ke tangan musuh, kata Hwa Kok Han. Markas cabang di sana pun sudah musnah. Maka aku pikir mengapa aku harus ke sana? Aku bertemu Bong Cian di Cia Klosan. Dia yang memberi tahu aku mengenai kau telah dirampok, kata Hwa Kok Han. Aku mewakili para pejuang di Silian San, dan berhasil merampas kembali harta itu, kata Tem Ye U Cong. Ketika itu aku bertemu dengan kawanmu Kok Siawau Hong. Dia bilang kau akan ke Kim Ki Leng. Benar begitu? Dia senang mendengar Kok Siawau Hong ternyata selamat. Benar, apa kedua Syok Siok, Paman, juga mau ke sana? Aku mendapat tugas menyambut Tem Syok Siokmu, kata Hwa Kok Han. Ternyata dia tidak butuh bantuanku, karena semua masalah itu sudah beres dan ini semua ku ketahui dari Bong Cian, maka itu aku menyusul kemari. Tapi karena Paman Tem mengundangku ke Silian San, maka aku baru akan kembali setengah tahun lagi. Nanti jika kau bertemu dengan koukoumu, bibimu, beritahu dia tentang kepergianku ini. Baik, Paman. Aku dengar dari Syok Hong, kau dan Cigiok Fang terkepung musuh. Apakah dia masih bersamamu, kata Tem Ye U Cong. Semula ya, tetapi saat kami kembali ke penginapan dia telah menghilang, kata Kong San Po. Bagaimana dia bisa menghilang, kata Tem Ye U Cong. Melihat Kong San Po bingung, Hwa Kok Han berkata pada pemuda itu. Kau menemui masalah apa, katakan pada kami kata Hwa Kok Han. Memang, aku sedang menghadapi suatu masalah yang sangat aneh, kata Kong San Po. Katakan saja, masalah apa kata Tem Ye U Cong. Aku ingin bertanya pada Paman berdua, sebenarnya siapa Kiong Chow Dun itu? Kenapa kau tanyakan tentang dia kata Hwa Kok Han? Ada seseorang mengatakan, mengatakan, ucapan. Kong San Po tidak tuntas. Katakan, dia bilang apa kata Hwa Kok Han. Wajah Kong San Po kemerah-merahan. Dia bilang majikan pulau itu adalah, adalah, eh punya hubungan denganku. Maka itu aku ingin tahu hal yang sebenarnya, kata Kong San Po. Bulim Tian Kiao Tem Ye U Cong menghela nafas. Sebenarnya ibumu tidak ingin kau tahu masalah ini. Kata Tem Ye U Cong, tetapi karena sekarang sudah ada orang yang memberitahumu, maka kami harus menjelaskannya padamu, agar kau tidak bingung. Baik akanku beritahu. Benar dia adalah mertuamu. Kong San Po kaget dan langsung bertanya. Kenapa ibuku tidak pernah bilang tentang hal itu? Mertuamu itu orang jahat. Saat kau berumur satu tahun, ayahmu yang mempertunangkan kau dengan puterinya tetapi ibumu tidak setuju, itu sebabnya kau tidak diberitahu, kata Tem Ye U Cong. Kong San Po melongot, dia ingat semua pertanyaan-pertanyaan Kiong Mim yang aneh itu. Sekarang dia baru mengerti semuanya. Pantas berulang-ulang dia bertanya tentang ayahnya. Berbagai pertanyaan dia ajukan padaku. Rupanya dia ingin tahu apakah aku tahu tentang pertunangan itu atau tidak. Tadi di rumah makan pun samar-samar dia menanyakan masalah itu. Apa yang dia katakan memang benar. Tetapi kenapa dia mencari ku hanya untuk menanyakan masalah itu pikir Kong San Po. Saat Kong San Po sedang berpikir, Hwe Akok Han bertanya padanya. Siapa yang memberitahu mu? Seorang nona yang tidak ku kenal, jawab pemuda itu. Dia menceritakan tentang bentuk dan rupa nona itu. Apa paman kenal dia tanya Kong San Po. Sesudah berpikir sejenak Hwe Akok Han baru menjawab. Jika dari tingkatan tua mungkin aku kenal, tetapi karena dia masih muda aku tidak mengenalnya. Dari ceritamu aku kira nona itu bermaksud baik padamu, kata Hwe Akok Han. Dia bilang apalagi tanya Tem Ye U Cong. Katanya Kiong Chao Bun ingin membunuhku, kata Kong San Po. Jadi dia bilang Kiong Chao Bun akan membunuhmu. Sudah tentu hal itu jangan kau percaya sepenuhnya, dan boleh juga kau percayai. Sebaiknya kau ikut saja bersama kami, kata Tan Ye U Cong. Kiong Mi Yun dan Cito Ako belum ketahuan ada di mana, masakan aku tinggalkan mereka begitu saja, kata pemuda itu. Aku khawatir justru Cik Giok Fang sudah bertemu dengan Kiong Chao Bun. Saudara Tem kebetulan kau ada di sini, mari kita singkirkan Kiong Chao Bun si berdebah itu, kata Hwe Akok Han. Kong San Po kelihatan kaget. Mi Yun sangat baik padaku, jika ayahnya dibunuh bagaimana aku bisa menemuinya lagi pikirnya. Dia sudah 20 tahun kabur keseberang lautan, apakah kejahatannya dulu tidak bisa kita ampuni, kata Kong San Po. Hwe Akok Han tertawa terbahak-bahak. Jadi kau akan memintakan ampun bagi mertuamu, kata Hwe Akok Han geli. Tapi sesudah itu dia berhenti tertawa dan berkata serius. Ibumu tidak menghendaki kau menikahi gadisnya. Maka itu kau boleh menganggap dia bukan mertuamu, kata Hwe Akok Han. Harap paman jangan mencertawakan aku, aku hanya bicara mengenai masalah sebenarnya saja, kata Kong San Po. Benar, berbuat kebajikan bagi orang lain memang diperbolehkan, kata Tem Ye U Cong. Baiklah, jika kami sudah bertemu akan kami lihat, apakah dia sudah tobat atau belum? Semua itu akan kami pertimbangkan. Sesudah itu mereka bertiga mengerahkan Ginkeng memeriksa seputar tempat itu. Jaraknya sekitar 10 li persegi. Ternyata Kiong Chao Bun tidak mereka temukan, mungkin sudah pergi. Tetapi dalam usahanya mencari Kiong Chao Bun, mereka memperoleh keterangan yang berharga. Mereka dengar Bengteng telah menyewa sebuah kereta dari seorang petani. Dia membawa Cigiok Fang pergi ke Pek Ho Akok. Keterangan itu diperoleh dari petani yang menjual keretanya pada Bengteng. Sekarang legakan hatimu, Bengteng telah mengantarkan Cigiok Fang pulang ke rumahnya, kata Hwe Akok Han. Sekarang kau mau ke Kim Ki Leng atau ikut bersama kami? Kong San Po tahu makna ucapan Hwe Akok Han, jika dia ikut bersama mereka, maka dia tidak perlu takut pada Kiong Chao Bun. Tetapi Kong San Po justru berpendapat lain. Maaf, aku sudah berjanji pada Cito Aku akan bertemu di Kim Ki Leng. Jadi aku tidak bisa pergi bersama paman sekalian, kata pemuda itu. Kita memang harus menepati janji, kalau begitu aku tidak memaksa. Baiklah, kata Hwe Akok Han. Seorang pemuda kepandainya perlu diasah, kata Tem Ye Uchong menambahkan. Jika tidak pernah menghadapi badai dia tidak akan maju. Tapi ingat Kiong Chao Bun itu lihai. Aku sendiri satu lawan satu belum tentu menang. Jika kau bertemu dan bertarung dengannya, kau pasti akan terluka. Oleh karena itu jika kau akan ke Kim Ki Leng, hindari jalan raya. Kau pilih saja jalan setapak supaya tidak bertemu dengannya. Baik paman Tem. Kong San Po berpikir kata-kata Tem Ye Uchong hampir sama dengan ucapan Nona yang memperingatinya. Sesudah itu kedua orang tua itu meninggalkan Kong San Po sendirian. Sesudah berada sendirian Kong San Po mulai bingung dan pikirannya kacau. Sebenarnya dia berkeras ke Kim Ki Leng bukan karena Cik Giyok Fang, tapi demi Kiong Myun. Dia tahu Cik Giyok Fang sudah diantar pulang, hatinya lega sekali. Sedang dia janji pada Kiong Myun akan menunggu di penginapan. Sekarang dia tidak ada di sana, bukankah itu engkar janji? Ayahku jahat, dia mencelakai ibuku, maka tidak heran jika ibu sangat membenci ayah juga kawan-kawannya. Tetapi Myun gadis yang baik, mana boleh disamakan dengan ayahnya. Tetapi ibuku tidak setuju aku menikah dengan gadis sahabat ayah. Bagaimana aku harus melawan kehendak ibuku pikir Kong San Po? Hati pemuda ini benar-benar kacau. Bukankah almarhum ayahku juga seorang penjahat besar? Jika orang lain menganggapku anak penjahat besar, aku harus bagaimana? Pokoknya jangan pedulikan omongan orang lain. Aku boleh tidak menikahi nona Kiong, tetapi paling tidak aku harus menganggap dia sebagai sahabat baikku agar aku tidak mengecewakannya pikir Kong San Po. Kong San Po sudah berjanji akan ke Kim Ki Leng bersama Kiong Myun, tetapi tadi Tem Ye Ujong maupun Hwa A Kok Hon melarang dia mengambil jalan raya. Jika dia mengambil jalan setapak belum tentu dia akan bertemu dengan Kiong Myun, maka itu terpaksa Kong San Po. Akan menunggu nona Kiong Myun di dekat penginapan, karena dia berjanji akan kembali mencari Kong San Po ke penginapan. Baru sesudah bertemu nona itu mereka akan mengambil jalan kecil menuju ke Kim Ki Leng. Sesudah ditunggu sekian lama Kiong Myun belum juga kembali. Saat Kong San Po bertemu Tem Ye Ujong dan Hwa A Kok Hon, nona Kiong sudah kembali ke penginapan. Sesudah menyerahkan Cik Giyok Fang agar dikawal sampai ke Pek Ko A Kok, nona Kiong langsung kembali ke penginapan. Begitu melihat nona Kiong pemilik penginapan langsung memberitahu nona Kiong. Kawanmu sudah pergi, dia bilang nona langsung saja ke tempat tujuan, dia menunggu di sana kata pemilik penginapan. Ah ah ah, pasti dia ke Kim Ki Leng pikir nona Kiong. Karena penasaran Kiong Myun bertanya pada pemilik penginapan. Kenapa dia meninggalkan aku, apakah dia bilang padamu kata Kiong Myun. Dia tidak bilang apa-apa, kata pemilik penginapan. Melihat sikap pemilik penginapan dianggap aneh, Kiong. Myun menyerahkan uang emas padanya. Kau pasti tahu sebabnya, katakan apa sebabnya dia meninggalkan aku jika kau beritahu satu cil lemas untukmu kata Myun. Melihat uang emas itu pemilik penginapan kelihatan terbelalak matanya. Terus terang kawanmu itu pergi bersama seorang nona, kata pemilik penginapan. Nona Kiong tertegun. Seperti apa nona itu? Dia cantik tapi tidak kulihat jelas, larinya cepat sekali kata pemilik penginapan. Sekalipun kau tidak melihat jelas, tapi potongan orang itu kau ketahui bukan? Apakah wajah nona itu bulat dan tubuhnya ramping kata Kiong Myun. Pemilik penginapan berpikir sejenak, baru menyaut. Benar begitu, barangkali nona itu kawanmu. Benar, aku kenal dia kata Kiong Myun. Terima kasih. Dia tinggalkan penginapan itu. Saat itu dia ingat pada gadis yang naik kuda saat dia bersama Cigiokfang di tepi jalan. Ketika itu nona Kiong merasa mengenali nona itu, karena sedang bingung dia tidak ingat siapa nona itu. Saat dia sudah mulai tenang, akhirnya dia ingat pada nona itu. Pasti dia nonawan dari Pulau Beng Siatu pikir nona Kiong. Pulau Beng Siatu terletak di Tonghei, Laut Timur, tapi letaknya berjauhan dengan Hek Hang Tu. Majikan pulau itu bernama Wan Cheng Leong, dia kawan baik ayah nona Kiong. Wan Cheng Leong berilmu tinggi. Kata ayahnya, dia bisa menguasai Cip Set Chiang juga berkat bantuan orang Si Wan itu. Puteri Wan Cheng Leong bernama Wan Seing. Karena puteri satu-satunya, tidak heran kalau Wan Seing disayang oleh ayahnya. Wan Cheng Leong sering berkunjung ke Hek Hang Tu. Suatu hari dia datang bersama puterinya, itu lima tahun yang lalu. Usia nona Kiong saat itu sebaya dengan nona. Wan, mereka baru berumur lima belas tahun. Mereka hanya berkumpul selama tiga hari tiga malam. Tidak heran saat melihat nona berkudak putih itu, nona Kiong seperti mengenalinya. Pasti kakak Wan, dia tahu ayahku datang ke Tiong Goan, maka itu dia suruh Kong Santo Ako pergi. Dia sangat cerdas, aku rasa dia menganjurkan Kong Santo Ako mengambil jalan kecil pikir nona Kiong. Dugaan nona Kiong tentang Wan Seing memperingati Kong San Po tidak salah, tetapi dia heran kenapa saat di jalan dia tidak menemuinya. Nona Kiong berpikir barangkali Wan Seing sudah lupa padanya. Kong San Po berpesan dia langsung ke tujuan, tetapi tidak memberi toh jalan mana yang dia tempuh, jalan besar atau jalan kecil. Karena itu Kiong Min mengira untuk menghindari ayahnya Kong San Po melewati jalan setapak, maka itu Kiong Min pun mengambil jalan kecil. Ketika itu Kong San Po terus menunggu kedatangan nona Kiong di tepi jalan. Sampai hari sudah siang Kiong Min tidak muncul-muncul. Tentu saja Kong San Po cemas bukan main. Apa dia terhalang sesuatu? Atau dia sudah langsung ke Kim Ki Leng pikir Kong San Po? Bosan menunggu akhirnya Kong San Po mengambil putusan kembali lagi ke penginapan. Melihat kedatangan pemuda ini pemilik penginapan memberi keterangan. Semalam temanmu datang, tetapi sekarang sudah pergi lagi katanya. Apakah dia meninggalkan pesan tanya Kong San Po yang hatinya agak lega. Sekira sejam sesudah tujuan pergi, dia pulang. Langsung ku sampaikan pesan tujuan kepadanya. Dia pun langsung pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa kata pemilik penginapan. Aku sudah berjanji akan menunggu dia di tengah jalan, pasti dia lewat jalan besar pikir Kong San Po. Setiba di tempat sepi diakerahkan ginkangnya untuk menyusul nona Kiong. Lari pemuda itu begitu cepat hingga membuat orang yang berlalu lintas terkejut dan heran. Tapi sesudah berlari cukup lama, pemuda itu belum juga berhasil menyusul nona Kiong. Ketika Kong San Po sudah mulai kelelahan, mendadak dia melihat bayangan seorang gadis berkelebat di rimba di tepi jalan. Kong San Po tertegun dia menghentikan larinya. Ketika diawasi dia mengenali nona itu yang memperingati dia agar segera meninggalkan penginapan. Dia susul nona itu. Eehakau, kenapa kau ada di sini tanya pemuda itu. Nona itu menyahut seperti Kong San Po menyatanya. Eehakau, kenapa kau tidak menuruti nasihatku? Katanya, kau lewat jalan ini, apakah kau melihat nona Kiong kata Kong San Po? Dia tahu ayahnya datang, jadi dia harus ikut dengan ayahnya, kata nona itu. Jika tidak demikian, pasti dia bersembunyi. Mana berani dia lewat jalan ini? Dia sudah berjanji denganku, lagi pula dia bernyali besar, pasti dia lewat jalan ini kata Kong San Po. Seperti dugaan Kiong Miu nona itu memang benar one saying. Dia akhirnya tertawa. Oh, jadi kau mengejarnya sampai kau berkeringat. Tidak kukira ternyata kau seorang pria sejati dan setia kawan kata one saying. Kong San Po menyeka keringatnya, wajahnya berubah merah. One saying tertawa lagi. Aku jadi ibah padamu, memang aku melihatnya, tetapi dia tidak lewat jalan ini, kata one saying. Dia lewat jalan mana tanya pemuda itu. Saat aku lihat dia sedang berdiri di tepi jalan, kata sayering, tetapi bukan mengambil jalan ini. Di samping dia ada seorang pemuda tergeletak di tepi jalan, luka pemuda itu sangat parah. Aku lihat dia sedang berusaha mengobati pemuda itu. Kapan? Semalam, saat aku pergi ke kota mencarimu di penginapan kata one saying. Kelihatan Kong San Po kecewa. Pasti dia menemukan Cito Ako dalam keadaan terluka parah, lalu dia menyuruh Bengteng mengantarkan pemuda itu ke Pekho Ako, dan kembali mencariku, pikir Kong San Po. Siapa pemuda yang terluka itu tanya one saying. Temanku Margachi kata Kong San Po. Apakah kalian tinggal bersama di adi penginapan tanya saying? Ya, jadi benar kata saying. Apalah yang benar tanya Kong San Po. Pasti Kiong Chao Bun mengira pemuda itu kau. Maka dia lukai pemuda itu kata one saying. Walau Kong San Po sudah menduga, tetapi dia tetap kaget. Setahu Kucito Ako terluka parah, Bengteng mengantarkannya ke Pekho Ako. Sungguh celaka, ternyata dia terluka karena orang mengira dia itu aku pikir Kong San Po. Wajah Kong San Po berkeringat. Bagaimana keadaan lukanya? Apakah kau melihatnya? Aku tidak melihatnya. Dia terkena pukulan chipset. Chiang. Kata one saying. Kong San Po sudah mendengar dari Time Ye Uchong bagaimana lihainya pukulan chipset Chiang itu. Begitu mendengar Chi Giyok Fang terluka oleh pukulan itu, dia bertambah kaget. Menurutmu bagaimana? Apakah jiwanya bisa tertolong kata Kong San Po? Kecuali Iwekeng temanmu bisa melawan Iwekeng Kiong Chao Bun, dia akan selamat. Sebaliknya jika tidak maka jiwanya tidak akan tertolong kata one saying. Ucapan nonawan itu bermaksud mengatakan bahwa jiwa Chi Giyok Fang sulit diselamatkan. Tampak Kong San Po bertambah cemas. Tidak ku sangka aku malah menyeret cito aku dalam masalah ini. Lalu aku harus bagaimana kata pemuda itu? One saying tertawa. Lebih baik kau jangan pedulikan orang lain, kata one saying. Cepat pergi, jika tidak nyawamu akan melayang. Terima kasih atas maksud baikmu, tapi ucapan Kong San Po tidak tuntas. One saying tertawa lagi. Tapi hatimu masih bergelora, dan kau ingin tetap menunggu kak Min di jalan ini, kan kata one saying. Wajah Kong San Po berubah merah. Nona jangan mencertawakan aku, kata pemuda itu. Kalau begitu, demi kak Min kau harus menghindari. Ayahnya kata one saying. Jika tidak kau akan mati dan hal itu akan menyebabkan kak Min berduka seumur hidupnya, kata one saying. Belum tentu ayah Min mampu memukulku hingga binasa pikir Kong San Po. Mati dan hidup itu takdir. Jika dia bermaksud membunuhku percuma saja aku menghindarinya. Nona aku belum tahu namamu, aku yakin kau kawan Min, kan? Nama kwan saying, aku juga tidak tahu apakah aku ini sahabatnya atau bukan. Beberapa tahun yang lalu aku menjadi tamunya. Aku senang bermain dengannya, kata one saying. Ah ah ah, aku jadi heran, kata Kong San Po. Apa yang kau herankan, kata one saying. Katamu kau kawan baiknya, tetapi kenapa ketika kau melihat dia sedang menolongi cipto aku, kau malah tidak menemuinya. Mendengar pertanyaan itu one saying tertawa. Kak Min sangat cerdik, kau tidak secerdik dia. Hingga tentang hal itu kau tidak bisa menerkannya, kata one saying. Wajah Kong San Po lagi-lagi merah. Memang aku bodoh, katanya. One saying tersenyum. Itu demi dirimu, kata Nona Wan. Demi aku? Mendadak Kong San Po sadar langsung berseru. Oh ah, betul. Sekarang aku mengerti. Karena kau melihat majikan Pulau Hak Thang melukai temanku, kau takut tidak akan mencariku, sehingga kau tidak punya waktu untuk menemuinya, kata Kong San Po. Masih ada satu sebab lain, tetapi jika kau tidak bisa menebaknya itu bukan berarti kau bodoh, loh. Apa sebabnya? Aku ingin mengadu otak dengan Kak Min. Dulu aku selalu kalah olehnya. Tetapi kali ini aku harus menang. Terus terang aku telah menyuruh orang memberikan kuda putihku kepadanya, kata one saying. Sebenarnya saat bertemu pun Kong San Po ingin menanyakan kemana kuda Nona itu. Sekarang dia tahu kuda itu diberikan pada Miun. Aha, aku tahu Miun itu nakal, tetapi tidak taunya Nona ini jauh lebih nakal dari Miun pikir Kong San Po. Kau berikan kudamu padanya, tetapi kau sendiri tidak tahu dia mengambil jalan mana. Mana mungkin orangmu itu akan menemukan dia, kata Kong San Po. Kau terlalu banyak bertanya, tetapi tidak apa. Orang yang ku suruh mengantarkan kudaku itu pelayannya. Yaitu pencopet yang kalian lihat di rumah makan. Oh oh, begitu. Pantas kemarin dia tergesa-gesa mengejar pencopet itu kata pemuda ini. Tadi kau bertanya, kenapa aku mau memberikan kuda putihku padanya, kan? Semua aku lakukan agar dia berpikir, hingga permainan ini jadi lebih seru, kata Wan Seng. Kong San Po tertawa terpingkal-pingkal karena geli. Kenapa kau tertawa? Mentetawakan aku, seperti anak kecil saja, kata Wan Seng. Benar, kau mirip Miun, kalian seperti anak-anak tiba-tiba wajah Wan Seng berubah serius. Baik aku sekarang mau bicara serius. Aku kira sampai sekarang ayah nonak yang belum pernah melihatmu. Aku dengar dia hanya melihatmu saat kau berumur satu tahun, kata Wan Seng. Benar kan? Benar, kata pemuda itu. Lalu kenapa? Sekarang berikan payungmu itu padaku, kata Wan Seng. Memang kenapa? Dia tidak mengenalimu, namun dia tahu kau punya payung. Jika payung itu ada di tanganku, tidak masalah. Kau bertemu dengan dia, kata Wan Seng. Kong San Po menggelengkan kepala. Maaf, payung pusaka ini tidak bisa kuberikan padamu, kata pemuda itu. Hektometer. Kau takut payung itu kuambil, kan pemuda itu menggelengkan kepalanya. Bukan karena itu, tapi kalau aku takut dikenali karena payung itu, maka artinya aku bernyali kecil, kata Kong San Po. Aha, kiranya kau pemberani dan gagah. Nah, berikan payung itu padaku, boleh kan kata si Nona. Aku tidak berani menerima pujianmu, kata Kong San Po. Metu Nona itu terbelalak. Kau ini bagaimana sih? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Bilang saja kau tidak mau memberikan payungmu itu. Tapi sekarang, aku harap kau anggap aku sebagai temanmu, berikan payung itu padaku. Jika kau bertemu dengan Ayah Myun, kau lawan dia dengan tangan kosong. Dengan demikian kau tidak akan dicemohkan bernyali kecil. Begitukan maumu. Kelihatan pemuda ini jadi serba salah. Ucapan seorang ksatria harus bisa dipercaya, kecuali kau anggap aku bukan temanmu, kata Nona Wan. Ucapan Nona ini membuat hati Kong San Po panas bukan main. Baik, payung ini akanku berikan padamu, kata Kong San Po. Dia memberikan payung itu pada Nona Wan yang diterimanya oleh Nona Wan sambil tertawa. Terima kasih, kata Nona Wan. Mendadak terdengar suara Toya menyentuh tanah. Maka berkatalah Wan Seng. Sekarang aku ingin bermain-main dengan Ayah Myun, sementara kau menghadapinya, aku akan bersembunyi, kata Nona Wan. Baik, kata Kong San Po. Kong San Po menganggap Nona Wan takut pada Ayah Myun, maka dia mengangguk mengiakan. Cepat kau bersembunyi, kata pemuda itu. Ingat, menghadapi dia kau jangan menggunakan ilmu racun melawan racun pesan Nona Wan yang menggunakan ilmu Coan Im Jipek. Selang sesaat muncul seorang lelaki tua berjubah hijau, dia membawa bawa Toya yang mengkilap. Kong San Po langsung tahu itu pasti Ayah Myun. Cito aku terluka olehnya, entah masih hidup atau sudah mati. Tetapi dia Ayah Myun pikir Kong San Po.